Ya, petugas Satpol PP Tadaabang, Jakarta Pusat kembali melakukan razia para pedagang Kaki Limba yang berjualan di tempat-tempat terlarang. Para pedagang pun panik dan harus bermain kucing-kucingan dengan petugas. Penjual Batagor ini langsung bergegas pergi dengan langkah cepat. Saat mengetahui adanya razia yang digelar petugas Satpol PP di tempatnya berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu Siang. Sambil mendorong gerobak dagangannya, kedua pedagang yang panik ini meminta agar dilepaskan saat diikuti petugas. Meski pada akhirnya membiarkan pedagang Batagor itu pergi, namun petugas kembali melakukan razia di sejumlah titik Pasar Tanah Abang lainnya. Para pedagang Kaki Limba yang masih kedapatan berjualan di tempat-tempat terlarang, langsung diminta petugas untuk mengemasi barang. Beberapa pedagang pun terpaksa diberikan tindakan tegas dengan pengangkutan barang dagangan, karena telah beberapa kali terjaring razia. Razia sengaja digelar menyusul kembali meningkatnya jumlah pedagang Kaki Limba di bulan suci Ramadan yang berjualan di sepanjang trotowar dan bahu jalan. Kedepannya, petugas tak akan segan-segan menindak para pedagang yang berjualan di tempat. Yang masih nekat berjualan di atas trotowar dan bahu jalan. Dari Jakarta Pusat Ranistoni, Sanjaya, Ayus melaporkan.